Hal yang penting, terpenting, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak, jadi kenapa Anda berani mengatakan orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Al-Quran yang berani mengatakan orang Kristen, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Dan kebaikan akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Siapa orang yang nampak di layar ini teman-teman? Beraninya orang ini mengatakan orang Kristen, orang Katolik yang ada di Papua lebih jahat daripada Islam. Berani-beraninya orang ini berkata seperti itu. Orang ini hadir di podcastnya pendeta Joshua Tehu teman-teman. Kalau tidak salah beliau ini orang Papua, kalau tidak salah loh ya. Ya seperti di intro barusan teman-teman. Perkataan Bapak ini mencengangkan sekaligus mengejutkan. Meskipun orang ini menyebutkan Kristen, Katolik, Islam, Kristen dan Katolik lebih jahat daripada Islam. Tapi secara tidak langsung orang ini juga mengatakan bahwa Islam itu jahat. Kan seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita simak videonya. Saya justru bertanya-tanya ini. Bahkan sekarang-sekarang ini gerakan Islamisasi Papua sebegitu masif. Di Papua itu banyak gereja liar, pendeta liar, orang Kristen liar ada di Papua. Ada banyak manusia liar beragama termasuk Islam ada di sana. Ada uskup liar, pastor liar ada di Papua. Kenapa Anda bilang liar? Liar, bebas di sana. Persamaan kata dari larsnya bebas. Tapi orang Papua sendiri tidak dijinak. Bukan dijinakkan, tidak menghargai. Oh tidak menghargai orang Papua. Memang Yesus itu bukan orang Papua. Yesus itu orang Yahudi loh. Orang Ibrani. Apa memang orang Papua, gereja di Papua ini menyembah siapa? Jawab dulu. Menyembah Yesus? Iya. Tapi gereja menyelamatkan bukan? Kalau sudah menyelamatkan, di Papua ada banyak gereja, GKI. Dan gereja-gereja yang banyak digembelakan orang asli Papua. Kenapa mereka datang dari gereja sendiri lagi? Bahkan bahwa di Indonesia dari luar, kecualian asli Papua. Oke. Saya misalnya suatu ketika, jadi apa ini? Gembala di. Gembala gereja Immanuel, Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Berbeda orang kesana, dengan alasan sama orang kristian dan orang Papua. Padahal saya harus beritahu, hal yang penting, terpenting. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Oh. Uh. Ulang lagi Pak. Jadi, kenapa Anda berani mengatakan orang Kristen, orang Katolik. Jadi, Papua lebih jahat daripada orang Islam. Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak. Mereka tidak pernah membela ketandingkan orang Papua sebagai sama umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua di Kristen kan loh. Tapi beda misionaris. Maksudnya orang-orang Indonesia yang mengembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Oh. Jadi, Kristen-Kristen pendatang yang ke Papua itu bikin jemaat sendiri atau bikin gereja sendiri menurut Bapak ini teman-teman. Oh begitu. Saya baru tahu ya teman-teman ya. Kalau di Islam itu kan entah apapun organisasinya, kalau ada masjid ya bisa beribadah di situ kan gitu. Ya, baik yang Muhammadiyah bisa sholat di masjidnya NU. Atau orang NU bisa sholat di masjidnya Muhammadiyah gitu kan. Inklusif. Terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama. Tidak bersama-sama dengan orang Papua. Kenapa? Oh jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri. Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Terus orang-orang Amerika sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas 3? Warga kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kamu bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. Saya pernah masih satu gereja di Sentani, itu jalan Majer, jalan tes LY, itu GPDI. Saya masuk orang Papua itu saya dengan salah satu Kepala Bank Mandiri, dua perempuan Wamena, satu Bapak Sentani yang dia berdoa gitu. anno itu, gimbalannya itu orang Manado. Malah itu orang Manado, Bendahara, Majeris Dera GPDI Tanapapua. Bayangkan hanya lima orang Saya itu tamu Kepala Mandiri ini Itu juga tamu Bayangkan, semuanya itu Amber semua Amber itu pendatang, istilah Amber di Papua itu pendatang Amber Itu baru satu contoh kecil Di Papua juga ada HKBP Atau mungkin orang Papua sendiri Yang gak mau bergabung Karena merasa risih Bukan risih, kami maunya Kalau mereka datang jangan bikin gereja Bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua Oh Begitu Menurut Bapak ini Kenapa Bapak ini menyebutkan Kristen dan Katolik Yang ada di Papua lebih jahat Daripada Islam Itu maksudnya karena mereka-mereka yang pendatang Kristen atau Katolik yang pendatang Itu membuat jemaat sendiri Membuat gereja sendiri Keinginan Bapak ini Seharusnya mereka itu bergabung ke Gereja-gereja yang sudah ada Di Papua Gitu teman-teman Ya Ini di podcastnya Siapa Pendeta Joshua Tehu Teman-teman Dan di video yang lain teman-teman Ya Di videonya Pendeta Joshua Tehu ini Ini Di sini Anda lihat latar belakang ini Yang saya mau kasih lihat Supaya ada saudara Di latar belakang Ustadz Fatlan ini Anak-anak yang telah diislamkan ini Yang lagi dibawa di sebuah kapal Ya ratusan Bahkan saya dengar bertahap-tahap Dibawa ribuan anak-anak asli Papua Sudah dibawa ke Bekasi Ke Jawa Barat Untuk dimasukkan pesantren di sana Dan hidup mereka dibiayai Sementara anak-anak asli Papua Yang ada di dalam asuhan gereja Ini modelnya kayak begini Yang di belakang saya ini nih Foto saya ini Nih Coba Anda lihat Perbedaannya Mereka di atas ini Keliatannya sangat manusiawi Yang di atas Yang dibawa oleh Ustadz Fatlan Keliatannya manusiawi Ini dibiarkan seperti ini Sementara yang di bawah Yang hidup di lingkungan gereja Mungkin maksudnya Ya seperti ini Ini pedas teman-teman JT membandingkan Anak yang diasuh oleh Ustadz Fatlan Dengan anak yang diasuh oleh Pihak gereja Mungkin maksudnya ya Seperti itu Yang di bawah ini Teman-teman Ya Kalau Anda mengatakan Ya memang begini Kehidupan mereka di kampung Buktinya Ustadz Fatlan Bisa kasih mandi mereka Bisa kasih pakaian mereka Baik-baik Ustadz Fatlan Bisa membuat mereka juga Rajin membaca Dan mereka tertarik Dan mereka kayaknya Diberikan makan dengan layak Oke Bravo Ustadz Fatlan Semoga Ustadz Fatlan Dipanjangkan umurnya Selalu dirindungi oleh Allah Dan selalu dirahmati oleh Allah Dan Allah mudahkan Jalan dakwah Daripada Ustadz Fatlan Ini video teman-teman ya Ada di videonya Pendeta Joshua Tehu Kedua video ini Ada di Channelnya Pendeta Joshua Tehu Bagi teman-teman Yang ingin menyaksikan fullnya Video ini berdurasi Satu jam Tiga puluh tiga menit Dua puluh empat detik Paradok Papua Satu Ya Keadaan Papua Yang sebenarnya Perspektif Putra Papua asli Petrus Revasi Ini channelnya Kalam Kristus Satu tahun yang lalu Teman-teman ya Saya ambil dari Kalau tidak salah Dari menit yang ke Lima puluh tujuh Atau lima puluh enam Teman-teman ya Oke Itu ya teman-teman Meskipun Ya dipukul rata oleh Bapak Siapa nih Bapak Revasi ini ya Cuman yang jelas Bapak ini mengatakan Kristen Dan Katolik Yang ada di Papua Itu Lebih jahat Daripada Islam Yang ngomong orang Papua ya Teman-teman Yang ngomong Bukan orang Islam Mohon maaf Apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh